Buat peternak-peternak yang lain, barangkali di daerah-daerah yang mempunyai populasi cukup tinggi, populasi ternaknya, bisa aja minta jatah untuk rute dilewati tol laut ini. Halo sahabat-sahabat bagus, kembali lagi di channel Sapi Bagus TV. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik-baik aja ya. Nah, sahabat udah pernah baca atau denger belum tentang kapal ternak tol laut yang biasa digunakan sebagai transportasi pengangkut hewan ternak via jalur laut? Kalau belum, yuk kita bahas di sini. Tapi sebelum tonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Seiring perkembangan zaman, rasanya segala sesuatunya menjadi lebih mudah untuk dikerjakan ya. Contohnya saja, proses pengangkutan hewan ternak melalui jalur laut yang kini sudah mengalami kemajuan dan perkembangan alat transportasinya. Nah, sahabat penasaran gak? Gimana sih rasanya melakukan pengiriman hewan ternak menggunakan kapal tol laut ini? Yuk, kita dengar ulasan dari Pak Heru Wizenarko berikut ini mengenai pengalaman Sapi Bagus Farm menggunakan fasilitas negara, yaitu kapal ternak Jamara Nusantara. Saya di sini akan bercerita, berbagi pengalaman mengenai pengangkutan sapi dengan menggunakan tol laut. Jadi, sekitar dua tahun yang lalu, kami telah menggunakan fasilitas itu. Waktu itu dicetuskan oleh Presiden Pak Jokowi, sangat membantu terutama buat kami sebagai peternak. Jadi, memang ada hal-hal selama ini, kalau kami melakukan pengangkutan ternak sapi dari Nusa Tenggara Timur ke Pulau Jawa, khususnya ke Jakarta, kami cukup mengalami kendala di transportasinya. Karena fasilitas pengangkutan yang ada adalah menggunakan kapal kargo saat itu. Jadi, dengan kapal kargo, sahabat-sahabat tahu, kapal kargo adalah kapal yang memang tidak dirancang untuk mengangkut ternak. Jadi, hanya ada deck yang rata, karena biasanya mengangkut sembako dan mengangkut kontainer. Itulah kemudian disekat-sekat dengan bahan seadanya, dengan bambu dan segala macam. Kemudian dengan cadangan air yang juga seadanya. Bahan takan yang dibawa pun juga ala kadarnya. Sehingga sapi yang kami terima dengan proses pengangkutan semacam ini, sangat berisiko pada keselamatannya. Jadi, dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, diangkut dengan sistem ini ke Pelabuhan Surabaya. Di Surabaya, baru turun karantina, baru dihandling lewat inline, lewat darat, menuju Jakarta. Nah, bayangkan coba, dari Kupang sampai Surabaya sudah butuh waktu kurang lebih 5 hari. Minum itu biasanya dapat sekali jatah minum, kemudian makan juga, ya sekedarnya lah. Sesuai dengan bekal jerami yang dibawa. Sehingga tadi, begitu sampai Surabaya, sapi sudah sangat, kondisinya sudah sangat loyoh, kondisinya sudah sangat, ya, memprihatinkan. Belum, penderitaan ini masih ditambah lagi dengan perjalanan darat sekitar 2 hari, 1 malam, dari Surabaya sampai Jakarta. Makanya, ketika muncul ide tol laut ini, itu terus-teran sangat membantu buat kami. Karena di dalam fasilitas kapalnya sendiri, tersedia tempat minum, tersedia tempat pakan. Buat kami sendiri, kleder-kleder kami yang mengawal juga, gampang sekali mengontrol kondisi ternak kami. Sapi-sapi juga sudah dipisah-pisahkan berdasarkan pemilik atau berdasarkan ukuran. Jadi, tidak saling bercampur. Belum lagi mengenai jarak tempuh. Dari Kupang sampai Jakarta, itu biasanya ditempuh dalam jangka waktu kurang dari 1 minggu. Jadi, paling tidak ada penghematan sekitar hampir 2 hari lah dibandingkan dengan metode yang sebelumnya dengan kapal kargo. Keuntungan lainnya yang saya alami waktu itu adalah di cost. Jadi, biaya. Jadi, memang dengan penggunaan fasilitas tol laut ini, biayanya saat itu jauh lebih murah. Dibandingkan dengan menggunakan jasa kargo, kemudian di handling, dilanjutkan dengan perjalanan darat, dengan menggunakan kapal laut jauh lebih murah. Hal lain yang juga sangat menguntungkan buat peternak adalah kondisi ternaknya sendiri. Jadi, tingkat susutnya jauh lebih kecil. Bayangkan kalau selama ini, dari Kupang sampai Jakarta dengan perjalanan total waktu sekitar lebih dari 7 hari, susutnya bisa sampai 30%. Tapi, rata-rata dengan penggunaan tol laut saat itu, kami bisa menghemat penyusutannya kurang lebih antara 10 sampai maksimal mungkin di 12-an persen. Sehingga, sapi-sapi yang kami terima dalam kondisi yang masih cukup bugar, sehingga memudahkan kami untuk melakukan recovery dan proses fattening selanjutnya. Jadi, itulah barangkali pengalaman-pengalaman keuntungan yang kami peroleh dengan adanya program tol laut ini. Jadi, selain tadi dari segi biaya, segi kesehatan ternaknya, segi penyusutannya, bisa kita tekan. Untuk itu, saya sarankan kepada teman-teman, apalagi sekarang kapal kargo sudah dilarang mengangkut ternak. Nah, ini harus sudah melalui fasilitas, semua harus melalui fasilitas tol laut. Sehingga, buat peternak-peternak yang lain, barangkali di daerah-daerah yang mempunyai populasi cukup tinggi, populasi ternaknya. Bisa saja, ya minta jatah untuk rute dilewati tol laut ini. Sehingga, seperti dulu misalnya, daerah flores, barangkali yang selama ini belum terjangkau oleh tol laut, atau daerah-daerah di NTB. Dengan adanya tol laut ini, barangkali ternak yang tadinya di sana tidak bisa kita keluarkan, tidak bisa kita panen, untuk diangkut, apalagi sampai ke Jawa misalnya. Dengan adanya fasilitas ini, mungkin bisa membantu teman-teman kita mengeluarkan. Artinya, bisa menjual lah ternak-ternak yang ada di daerah-daerah tersebut. Sehingga, dengan cukup besar manfaatnya kapal tol laut ini, program ini wajib kita dukung. Harapan kita adalah, kita mendapatkan suple yang rutin dari sumber-sumber ternak-ternak di daerah, dengan kondisi ternak yang masih optimal. Sehingga, akan memudahkan kami nantinya untuk proses penggemukan selanjutnya. Bagi sahabat sapi bagus yang ingin memesan bakalan sapi, jenis bali, dan juga onggol, bisa menghubungi Sapi Bagus Farm di kontak person berikut ini ya. Padahal itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada informasi yang lebih lanjut, akan kita berikan kepada teman-teman. Akan kita bagi, kita sharing dengan teman-teman. Salam Sapi Bagus! Terima kasih.